Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau menjawabkan pertanyaan dari adik-adik semuanya Oke, jumlah dari nomor satu Seberapa miripkah soal ujian masuk STPN dengan buku yang diterbitkan oleh STPN warna biru itu, Pak? Miripnya 50% sih, setengahnya aja Soalnya materi tes STPN masuk STPN itu kita gak tahu seberapa kompleksnya Yang penting kita tuh memperjari materi materi SMA dan kita pahami Soal apapun bisa kita tangani gitu sih Jadi seberapa persentai itu 50% sih Terus yang kedua, soal bahasa Inggris tentang apa, Kak? Soal bahasa Inggris biasanya tentang grammar atau pesanata Itu kita ada mindset kita gitu Terus ditentuin siapa ininya, siapa itunya, bagaimana ini, bagaimana itu Mertiga, apakah soal tes D1 dan D4 memiliki materi yang sama? Juga berbeda, dimana perbedaannya? Soal tes D1 dan D4 overall sama Tapi menurut aku lebih ke tingkat yang berbeda itu tingkat kesulitannya Kalau D4 itu tingkat kesulitannya tinggi Kalau D1 tingkat kesulitannya sedang Maksudnya, misal kalau di D4 itu ada persamaan trigonometri yang kompleks Yang banyak, yang beberapa rumus dimasukin Tapi kalau D1 cuma kayak satu rumus, dua rumus itu aja Apakah D4 bisa daftar CPNS seperti D1? Bisa dong D4 tapi suruh juga CPNS Tetap karena kita semua itu bukan sekolah ikatan dinas Jadi cuma sekolah kedinasan yang belum CPNS Jadi gitu Nomor lima Apa yang dilakukan oleh fresh graduation D4? Apakah lanjut di rekrut di HSPN untuk manggang atau menanggung? Jadi kita semua itu nanti manggang-manggang dulu ya Lalu kalau kita udah ada PSPNS kita kan ikut Misal kita lolos ya kita ditempatkan di kota itu Sedangkan jika amit-amit, jika tidak lolos kita harus magang disitu lagi Oke, sampai dimana buang dimana? Sedang-sedang Semoga di tempat 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 selamat menikmati 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 satu kerjakan soal yang paling mudah soal yang paling mudah jangan soal yang sulit kalian kerjakan dahulu karena kalau misal kalian kembali kalian nanti akan kehabisan laku dan gak bisa kerjain semua soal jadi aku saran menikmati jadi aku saranin soal yang harus menikmati jadi aku saranin soal yang mudah dua kerjain jadi aku saranin soal yang mudah dua kerjain jangan lupa diselawatin jangan lupa dibismillah-bismillahin terus pas jawab itu menurut aku menikmati Halo, Dek. Ada yang kamu tanyain nggak? Dek. Nggak kedengeran. Pakai ini aja. Ngarap.